Hingga hari ke-13, asap masih mengepul di tempat pembuangan air atau TPA Sari Mukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan kepulan asap ini terjadi di sekitar zona 2 dan zona 3. Helikopter milik BNPB melakukan pemadaman lewat udara dengan waterbombing yang dilakukan di zona 2 dan 4 tempat pembuangan air Sari Mukti di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepulan asap hingga hari ke-13 ini masih terjadi di zona 2. Petugas kepolisian dan pengelola TPA Sari Mukti membagikan masker ke pengguna jalan dan warga setempat untuk mencegah dampak akibat asap dari TPA Sari Mukti. Posko Kesehatan dari Dinas Kesehatan juga masih melayani warga yang terdampak. Di ke-13 ini masih ada kepulan asap ya, kemudian masih ada penanganan dari BPBD dengan cara bom air ya. Kemudian kita dari pos ekse tempat biasa tiap hari melaksanakan bagi-bagi masker untuk warga masyarakat sekitar disini dan yang lewat TPA Sari Mukti itu. Posko Kesehatan sendiri kan ini masih ada kepulan asap, itu masih didirikan atau seperti apa? Untuk posko Kesehatan masih didirikan ya di kantor desa Sari Mukti ya dari kores, dari puada, dan dari dinas kesehatan ya termasuk puskesmas Cipatat ini. Sementara itu pembuatan TPA Alternatif seluas 2 hektare yang berada di sebelah utara pintu masuk TPA Sari Mukti masih terus dikerjakan dan ditargetkan selesai hari ini. TPA Alternatif ini akan difungsikan untuk menampung sampah dari wilayah Bandung Raya dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.